Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kagum lihat orang Indonesia Jumatan, pemuka agama Filipina putuskan masuk Islam. Pria asal Filipina bernama Gian Carlo membagikan kisahnya masuk Islam. Padahal, dahulu ia adalah pemuka agama. Namun ketika datang ke Indonesia, dirinya mendapatkan hidayah saat melihat orang-orang sholat Jumat. Mulanya Gian tidak mengenal sama sekali Islam dan hanya fokus pada keyakinannya. Meski minoritas, Islam di Filipina adalah agama nomor dua. Ketika pindah ke Singapura, barulah Gian mengenal tentang keberagaman, termasuk Islam. Tapi, dia masih tetap teguh terhadap keyakinannya dulu. Kemudian suatu hari ia harus ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Kawan hingga relasi kerjanya mayoritas muslim, namun itu tidak masalah baginya. Saat temannya akan melaksanakan sholat Jumat, Gian merasa penasaran dengan kegiatan atau ibadah orang Islam. Dirinya ingin mencoba masuk ke masjid. Sayangnya Gian dilarang masuk, dan hanya dapat menyaksikannya di syaf paling belakang. Gian memerhatikan setiap gerakan sholat Jumat. Sejak itu ia merasa tersentuh dan perlahan tersadar bahwa Islam adalah agama yang sangat indah dan terbaik. Orang Islam ketika rukuk itu menurut saya wow banget. Gerakannya bersama-sama. Saya waktu lihat itu, wow ini agama bagus. Terangnya seperti dikutip dari kanal YouTube Rukun Indonesia. Setelah itu, kejadian demi kejadian datang kepadanya dan menyadarkan untuk membaca dua kalimat syahadat. Bahkan keputusannya menjadi mu'alaf juga didukung penuh oleh keluarganya yang notabene-nya adalah non-muslim. Saat malam takbiran, saya syahadatnya subuh, sebelum sholat id, pungkasnya. Itulah kisah mu'alafnya Giancarlo. Allahualambisawaf. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax